ini teman-teman jenis tanemannya unik banget kayak apa ya kayak per ya ini tampilannya unik banget teman-teman daunnya itu melintir tapi tatanannya itu rapi banget dengan warna hijau musik musik ini tampilan dampak depan greenhouse nya pak herman ya yuk kita masuk ke dalam lihat-lihat jenis sekulen kaktus dan sansifera nya ini ditampilkan paling depan ada jenis sekulen dengan harga 10.000 ya teman-teman murah sekali lumayan agak banyak jenis sekulen nya nah ini jenis kaktus dengan harga ekonomis ya teman-teman cukup 15.000 kaktus ini cantik-cantik banget ini bulatan diameter kaktusnya lumayan agak besar ya teman-teman apalagi ini jenis kaktus mickey mouse yang best seller banget harga dengan harga 15.000 tampilannya cantik sekali ya ini jenis seperti aloe vera dia ada bergerigi di pinggirnya ini warnanya batik-batik cantik kayak begini teman-teman ini harganya ini harganya cuma 15.000 nah untuk ini ada yang bilang ini kupu-kupu atau pingpong daunnya lumayan agak besar dengan pinggir-pinggirnya ada warna merah atau putih-putih seperti bedak ya teman-teman ini cantik banget ini juga sama harganya 15.000 ini jenis sekulen warnanya itu dia lebih agak ke ungu atau abu-abu ya ini lumayan banget banyak sekali koleksian sekulennya ya di tempatnya Pak Herman ini menurut saya yang unik ya teman-teman dia seperti tas bi tapi jenis tanaman sekulen yang ini dia ada bunganya kalau gak salah itu bunganya warna ungu agak keping gitu disini juga ada jenis aloe vera juga kalau yang jenis ini dia daunnya lebih agak tebal ya teman-teman ya cantik sekali dan ini ukurannya agak lumayan besar ini kalau kita pindahin ke pot yang warna putih atau putera pota tampilannya akan lebih cantik ya wah ini ada jenis sekulen ece varia ukurannya lumayan besar-besar sekali ya teman-teman tampilannya tatanan daunnya cantik banget seperti teratai yang ini ada ciwahuah warnanya itu dia lebih ke birunya biru agak putih ya nah ini yang jenis tanaman pingpong tadi yang ukuran jumbo nya ya yuk kita pindah ke meja yang satunya untuk melihat jenis kaktus yang lain ya ini ada jenis kaktus koboy tapi ini udah ada akarnya ya teman-teman koboy itu untuk ngeluarin akarnya agak lumayan lama tergantung dari medianya aja sih ya nah ini ada jenis kolmen nah ini jenis kaktusnya kebetulan lagi berbunga ya teman-teman warna bunganya putih cantik cantik sekali ya ini kaktusnya besar sekali untuk menurut saya ya segini ukuran potnya ukuran 21 cm jadi lumayan besar untuk jenis kaktus itu ya ini koleksian kaktusnya teman-teman menurut saya kaktus itu unik ya lucu-lucu ini ada jenis agape cuman saya gak tahu ini jenisnya apa nah dari tadi itu saya suka banget dengan tampilan tanaman yang seperti ini ini tampilannya unik banget loh teman-teman daunnya daunnya itu melintir tapi tatanannya itu rapi banget dengan warna hijau mirip-mirip dengan ini ya pagoda temple maaf koreksi jika salah ya cantik kan muternya itu seperti tangga tapi kayak mawar sih sebenarnya ini teman-teman jenis tanamannya unik banget kayak apa ya kayak per ya tuh tapi ini saya pernah lihat bunganya di lembang cakep banget bunganya ya unik sekali ini juga ada jenis agape tampilannya kecil banget ini tapi warnanya itu cakep banget karena dia di tengah-tengah hijau ini ada list-list putih ya ini jenis kaktus kalau saya sih sering bilangnya ekor tupai nah ini kaktusnya lagi kalau untuk jenis kaktus saya kurang begitu ngerti ya teman-teman nama-namanya itu ini bunganya apa kaktusnya sedang berbunga menurut saya kelebihan dari kaktus itu selain bentuknya yang cantik berbeda-beda unik bunganya pun cakep-cakep ya teman-teman warnanya itu sekulen kaktus yang sudah dirangkai seperti ini sangat cocok disimpan di rumah bagi teman-teman yang tidak mempunyai halaman rumah yang cukup besar ya tanaman ini tidak membutuhkan tempat yang terlalu besar atau membutuhkan pot yang terlalu besar ya teman-teman selamat menikmati ini untuk jenis sansepirat dipasiatannya banyak sekali teman-teman ini yang jenis pagoda dia ukurannya itu kecil karena dia dari keluarga Hani ya tampilannya hijau hijau pekat dan pinggirannya itu ada lis-lis kuningnya ini untuk jenis sansevera yang golden honey warnanya itu dia kuning cantik banget di tengah-tengahnya ada warna abu-abunya lis-lis abu-abu gitu ini ada jenis tripas ciata yang sister ya teman-teman dia daunnya itu keriting-keriting melintir ke atas ini jenis koleksi tripas ciatanya terima kasih terima kasih teman-teman yang sudah nonton videonya jangan lupa subscribe ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati